Jadi pagi hari ini, tadi yang kita kasih matahari dengan polis dasar, PH, ya karena juga perlu yang tadi saya kasih. Ibtu Sulistio Winardi, Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Pagedangan, Pores Tanggerang Selatan, menginisiasi metode go to school untuk mengantisipasi maraknya kenakalan remaja. Dengan melakukan pendidikan konsep pendidikan intelijen kepada guru serta siswa, diharapkan kenakalan remaja dapat diantisipasi sejak dini. Penerapan konsep pendidikan intelijen kepada siswa diharapkan akan menutup ruang gerak para siswa yang akan melakukan perbuatan yang mengarah ke kriminalitas baik di sekolah maupun di luar sekolah. Apalagi saat ini, banyak sekali kasus kenakalan remaja yang seolah-olah dikemas dengan aksi solidaritas negatif yang menyebabkan para remaja tersebut akan berurusan dengan hukum. Kasus yang paling sering terjadi di sekolah adalah bullying yang dilakukan antara junior dan senior. Untuk itulah, Ibtu Sulistio rajin menyambangi sekolah untuk menjembatani siswa untuk selalu berkreativitas sehingga dengan adanya kreativitas tersebut, kamtip mas di lingkungan sekolah akan tetap terjaga. Sinergitas antara Ibtu Sulistio dan pihak sekolah, terutama guru bimbingan karir, akan berdampak positif bagi perkembangan siswa. Selanjutnya, siswa diharapkan tidak terpengaruh dengan ajakan negatif yang mungkin dilakukan oleh komunitas di luar sekolah. Selain itu, Ibtu Sulistio juga memberikan pengarahan kepada siswa agar aktif melakukan kegiatan sekolah seperti olahraga dan berkesenian. Hal ini dilakukan agar energi siswa dapat diaplikasikan ke kegiatan positif. Selain itu, Ibtu Sulistio juga mengajak siswa dan guru untuk melakukan kegiatan outbound. Giat tersebut dilakukan untuk menguatkan solidaritas dan saling menguatkan dalam kegiatan positif. Selain itu, Ibtu Sulistio juga mengajarkan ilmu kepolisian terhadap para siswa. Bagaimana siswa dapat mengatur, menjaga, mengawal kamtip mas, termasuk siswa juga diajarkan tentang intelijen, bagaimana mereka mengetahui adanya situasi yang berpotensi mengganggu kamtip mas dan segera dilaporkan ke sekolah. Untuk segera dicari antisipasi dari aksi yang berpotensi mengganggu keamanan. Produk-produk intelijen yang diajarkan diharapkan akan mengantisipasi aksi yang negatif sejak dini. Dari hasil giat produk intelijen tersebut, membuat guru mengetahui kejadian yang berpotensi mengganggu kamtip mas. Selain itu, dalam giatnya sambang ke sekolah, Ibtu Sulistio juga mengajarkan para guru membuat berita acara pemeriksaan kecil, yang akhirnya membuat kronologi, yang nantinya, begitu kronologinya telah lengkap, siswa yang melakukan aksi negatif bertanda tangan, yang nantinya jika kesalahan tersebut dilakukan kembali, akan berdampak sanksi yang dia terima. Jadi diharapkan dengan pemecahan tersebut, tidak ada lagi siswa yang melanggar peraturan serta mengganggu ketertiban sekolah. Pencegahan dini dalam melakukan antisipasi kenakalan remaja sangat penting dilakukan. Selain melakukan pendidikan intelijen kepada para siswa, Ibtu Sulistio juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Tanggerang Selatan dengan membentuk kelompok tani. Kelompok tani tersebut mendapat bantuan bibit lele sehingga dari hasil panen lele dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, Ibtu Sulistio bersama masyarakat juga mengembangkan destinasi wisata kolam pemancingan dan pengembangan UMKM. Dia tersebut dilakukan untuk mengajak warga agar memiliki jiwa entrepreneur sehingga warga sukses menjalankan usahanya dengan terus menghadirkan ide yang kreatif dan inovatif menuju masyarakat yang sejahtera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!